Untuk acara selanjutnya ini, saya beritahukan terlebih dahulu bahwa teman-teman untuk mendapatkan sertifikat, Bapak-Ibu, peserta harus mengisi presensi pada link yang dibagikan pada akhir acara di ruang chat room setelah pemateri selesai atau sebelum penutupan. Baiklah, acara yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi oleh narasumber kita, Ibu Dwi Aryani, SPD-MPD dari SMA Negeri 5 Magerang yang sudah hadir di room zoom kita malam ini. Ada pun acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Budiarti SPD. Beliau ini adalah guru biologi di SMA Negeri 8 Purworejo. Beliau ini juga guru penggerak angkatan 2. Dulu kuliahnya itu bareng dengan saya di Ikep Semarang. Satu angkatan dari tahun 1992 sampai 1997. Dulu kuliahnya ini di Ikep Semarang ini kalau sekarang dikenal dengan UNES. Bu Budiarti ini adalah Sri Kandi dari Purworejo yang luar biasa hebat, gesit, lincah, komunikatif, aktif, dan berkontribusi terhadap pemajuan pendidikan di sekolah, di MGMP, juga di kepemurusan MGMP Biologi SMA Provinsi Jawa Tengah. Beliau ini juga ketua MGMP di Kabupaten Purworejo. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Budiarti. Disilahkan. Terima kasih kepada Ibu Zumi yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Saya dalam kesempatan malam ini menambahkan tugas yaitu sebagai moderator dalam kegiatan rutin komunitas belajar Adelweiss milik MGMP Biologi SMA Provinsi. Yang pertama-tama, mari kita penyakitkan puji syukur dari Allah irobi sehingga pada malam hari ini kita bisa bertatap maya dalam kesempatan yang bahagia tentunya dan diberi nikmat sehat. Tak lupa senantiasa kita selalu senyumkan sholawat dan sholam kepada junyungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafatnya. Yang pertama kepada Leo Ibunda kita, Ibu Weko Setianing CMPD selaku ketua MGMP Biologi SMA Provinsi Jawa Tengah yang dalam ini juga sekaligus sebagai ketua komunitas belajar Adelweiss MGMP Biologi SMA Provinsi Jawa Tengah dan kepada para Bapak Ibu, penggerak komunitas Adelweiss juga, kepada Bu Sumi yang tadi sudah memperkenalkan diri saya, sangat berlebihan Bu Sumi. Dan saya balik Bu Sumi juga termasuk Serikandi di Kabupaten Batang khususnya, sangat lincah dari dahulu, dari awal saya mengenal Bu Sumi itu lincah sekali, komunikatif juga, dan ini insya Allah Bu Sumi detik-detik menunggu SK nanti menuju ke pengawas, ya kita doakan. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta webinar dimanapun berada, Bapak Ibu guru hebat yang saya percaya hari ini, malam ini adalah tidak hanya dari guru biologi saja. Tadi saya melihat ada beberapa yang saya kenal, ada Bu Partinem dari Purwoso, ini guru baissa Indonesia, dan tentunya pasti penasaran, karena judulnya kayaknya memang menarik dan perlu kita apresiasi nanti. Kemudian kepada, nah ini sebagai gongnya adalah narasumber kita, yang masih muda, imut, cantik, yaitu Ibu Dwi Aryani, SPD-MPD. Beliau adalah salah satu juga Serikandi di Kota Magelang, yaitu sebagai Ketua MGMP. Gitu nih, Bu Arin. Beliau di akrab dikenal dengan atau dipanggil oleh Bu Arin. Biasanya itu tadi Pak Klik juga akrab dipanggil Bu Arin. Ternyata Bu Arin ini banyak sekali prestasinya. Prestasi baik itu di bidang lomba-lomba. Lomba-lomba mungkin tidak banyak yang saya sampaikan untuk prestasi ya Bu ya. Yang jelas di sini ada berapa itu, hampir 50 lebih. Jadi beliau yang saya kenal adalah salah satu sosok Serikandi yang sering mengikuti lomba-lomba terkait dengan bidang kependidikan. Dan ini menunjukkan beliau memang sangat ya insya Allah berkomenten juga di dalam bidang terutama di biologi. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk malam hari ini beliau akan menyampaikan materi yang cukup kita tunggu-tunggu. Dan itu memang sangat penting kita karena nanti biasanya dalam waktu-waktu ini kita mengadakan dari komunitas belajar masing-masing yang di sekolah maupun yang di PMM itu terkait dengan praktik baik. Beliau nanti akan memaparkan apa itu praktik baik, bagaimana cara penulisannya. Baiklah Bapak Ibu sebelum kita menuju ke nanti presentasi yang akan dibawakan oleh Bu Arin. Selebih dahulu nanti saya bacakan beberapa aturan setelah diadakan presentasi khususnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan atau teranggapan. Beberapa peraturan yang nanti harus kita taati bersama. Yang pertama, para peserta masuk sebelum mulai atau tepat waktu sesuai yang ditentukan, sesuai jadwal. Kemudian yang kedua, yuk mikrofon ketika acara sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, peserta dilarang memotong pembicaraan narasumber selama presentasi. Yang keempat, disediakan ruang diskusi setelah pemaparan selesai. Kemudian aturan kelima, saat bertanya, peserta menyalakan tanda report lalu menunggu atau resign pada moderator akan memberikan kesempatan. Aturan yang keenam, jika ada pertanyaan secara tertulis dapat disampaikan melalui ruang chat. Kemudian yang ketujuh, peserta diminta tidak menyebarkan link presensi di ruang webinar malam hari ini. Mungkin itu beberapa peraturan yang harus kita ikuti bersama demi tertibnya acara, tertibnya semua administrasi. Jadi mohon kita di sini belajar untuk integritas kita sebagai pendidik. Karena kita juga otomatis kita akan menulakan itu kepada murid-murid kita. Tidak panjang lebar, nanti akan langsung kita berikan waktu secukupnya. Paling tidak sampai pukul kurang lebih 20.15.00. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat dimanapun berada, malah kita sambut, kita ikuti bersama paparan dari beliau, narasumber kita malam hari ini. Yaitu tentang penulisan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Arin. Terima kasih atas waktunya Ibu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Yang terhormat Ibu Eko Setia Nenguseh, MPD selaku Ketua MGMP Biologi Jateng. Yang kami hormati Ibu Sumi. Selaku host yang kami hormati juga Ibu Budi, selaku moderator, serta Bapak Ibu semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu sedikit. Saya yakin Bapak Ibu semuanya di sini adalah guru-guru yang sangat hebat. Dan saya yakin yang berada di sini itu tidak hanya guru biologi saja, namun saya tadi lihat juga di sini ada guru SD, SMP, SMA. Terima kasih Bapak Ibu saya langsung share screen saja, karena ternyata waktu yang diberikan kepada saya ini sangat singkat. Kira-kira hanya 4-5 menit nggak Ibu Budi nggak? Ya bisa tambah sedikit nggak apa-apa, kalau memang itu ditambahkan. Oke, terima kasih. Belum muncul Ibu? Ya, baru proses Ibu. Bapak Ibu, topik hari ini adalah penulisan cerita praktek baik, di mana ini merupakan salah satu bagian dari RHK yang bisa kita ambil. Nah, ada banyak kegiatan diantaranya nanti menulis cerita praktek baik, atau juga nanti Bapak Ibu berbagi praktek baik di kombelnya masing-masing. Nah, tentunya untuk menulis cerita praktek baik ini menggunakan teknik bagaimana, tata tulisnya bagaimana, ini tentunya banyak sekali Bapak Ibu guru juga yang belum memahami. Seperti itu, oleh karena itu kita akan belajar bagaimana cara menulis cerita praktek baik. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sebetulnya sudah mempraktekkan berbagai macam teknik atau metode mengajar atau yang lainnya, yang dimana itu merupakan sebuah pembaruan atau inovasi. Dan masalahnya hanya Bapak Ibu tidak mendokumentasikan. Nah, sehingga pada saat kita diminta untuk menulis cerita praktek baik ini adalah kita mengalami kesulitan, sehingga kita akan terhambat bagaimana untuk bisa menghasilkan sebuah karya. Nah, modal utamanya yaitu Bapak Ibu tidak boleh malas dalam mendokumentasikan. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini profil saya. Jadi, Bapak Ibu intinya untuk bisa menjadi guru hebat, ini tentunya kita harus lebih dari bagus ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mengapa kita tidak punya sekolah hebat? Karena kita hanya menjadi guru yang bagus. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi guru yang hebat, kemudian kita memiliki kehidupan yang hebat, dan bagaimana kita bisa menjadi guru yang hebat di kelas atau di sekolah. Karena biasanya kita hanya bisa menjadi guru yang bagus. Hanya nyaman dengan zona-zona tertentu. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini yang kita tidak boleh lupakan terkait dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, di mana kita harus mengacu pada ini untuk menciptakan siswa yang memiliki beriman bertakwa, kemudian mandiri, bernahar kritis, potong royong, dan lain-lain. Ini yang menjadi acuan kita nanti dalam hal menulis. Kemudian, karakteristik umum kurikulum merdeka itu adalah adanya penyerdanaan konten, fokus, dan materi. Kemudian juga berbasis projek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mapel. Kemudian, rumusan CP-nya dan pengaturan jamnya itu lebih fleksibel. Ini ciri urmer-nya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana menjadi kritisur, Bapak Ibu? Kita tentunya bisa merefleksi, Bapak Ibu. Kira-kira kalau kita bisa merefleksi diri kita, dari angka 1 sampai 10, kira-kira kita itu bisa memiliki angka berapa? Sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kurikulum merdeka, di kelas atau di sekolah kita. Nah, mengapa kita memberi skor dengan angka itu? Nah, hal spesifik apa yang menurut kita masih perlu ditingkatkan atau kuatkan agar skor kita meningkat? Nah, ini yang menjadi modal kita untuk bisa menulis praktek baik. Seperti itu, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan praktek baik? Nah, jika sudah, apakah pernah ditulis dan dibagikan? Atau juga belum, apa alasannya? Apa yang dimasuk dengan cerita praktek baik? Tentunya banyak sekali Bapak Ibu sudah melakukan, namun banyak juga yang belum menulis atau bahkan membagikan cerita praktek baik itu melalui apa? Kita bisa melalui, kalau sekarang kan difasilitasi oleh kombel. Kalau dulu cerita praktek baik itu melalui lomba-lomba, seperti itu. Nah, sekarang kita difasilitasi untuk bisa menulis cerita praktek baik. Nah, sebenarnya cerita praktek baik itu apa ya, Bapak Ibu? Ini merupakan tulisan inspiratif mengenai cara guru menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Kemudian mengenai cara pengajaran yang didukung dengan bukti empiris, praktek baik pembelajaran adalah praktek yang sudah ada, sudah dilakukan, dan sudah memiliki efektivitas tinggi yang disepakati bersama. Nah, digunakan untuk menggambarkan apa yang telah berhasil dilakukan dalam konteks atau situasi tertentu. Nah, cerita praktek baik ini merupakan tulisan inspiratif mengenai strategi guru dan atau kepala sekolah dalam menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Tulisan ini dirancang khusus untuk guru atau kepala sekolah ketika membagikan cerita praktek baik dalam IKM. Nah, langkahnya bagaimana, Bapak Ibu? Kita kalau kebingungan, di PMM itu sebetulnya sudah banyak sekali contoh cerita praktek baik. Jadi, langkah pertama kita harus baca dulu seperti apa sih alur tulisannya, kemudian pahami alurnya, kemudian lakukan refleksi pembelajaran. Nah, karena di IKM ini kan guru itu harus melakukan refleksi setiap kali kita mengajar, kemudian nanti apa yang perlu kita kuatkan, apa yang perlu kita tingkatkan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menerapkan sesuai dengan hasil refleksi ini. Kemudian nanti Bapak Ibu melakukan tindak lanjutnya dengan action apa. Nah, kemudian temukan fokus yang akan ditingkatkan, kemudian baru dimulai dengan menulis. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menulis, apa yang harus dilakukan? Kemudian nanti Bapak Ibu bisa membagikan melalui kombel atau melalui umbah karya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi, menggunakan alur star. Dimulai dari situasi tantangan, aksi, kemudian nanti ada situasi tantangan, aksi, kemudian refleksi hasil dan dampak. Jadi, ini contohnya yaitu di pelajaran SD, misalnya belajar lebih menyenangkan hanya dengan kertas post-it. Jadi, ada latar belakangnya kenapa Ibu ini menggunakan kertas post-it. Kemudian nanti aksinya, langkah-langkah yang ditepuh, itu paling tidak lima langkah. Langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga apa, kemudian langkah empat apa. Kemudian nanti baru dilakukan refleksi dan dampaknya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat cerita praktik baik. Misalnya tentang tidak harus proses pembelajaran, tetapi Bapak Ibu di sekolah itu, misalnya di komite pembelajaran atau komite sekolah, komite sekolah itu tidak berjalan dengan normal. Tapi Bapak Ibu mempunyai langkah-langkah strategis tertentu yang bisa nanti dilakukan, kemudian nanti bisa ditulis menjadi cerita praktik baik. Kemudian contoh selanjutnya adalah bagaimana peran Bapak Ibu sebagai penggerak di sekolah Bapak Ibu, misalnya sebagai penggerak komunitas, dan ternyata hasilnya bagus, maka itu juga bisa ditulis menjadi cerita praktik baik. Atau misalnya Bapak Ibu sebagai kaleb atau kepala perpus, atau menjabat sebagai pembina ekstra kurikuler, atau yang lainnya, di mana Bapak Ibu menemukan suatu cara atau strategi yang nantinya itu berdampak positif pada siswa, maka itu bisa dikatakan cerita praktik baik. Nah ini contoh cerita praktik baik saya, di mana saya selaku kepala perpus, waktu itu perpustakaannya seperti ini ya kondisinya, kemudian banyak sekali siswa yang tidak tertarik, oleh karena itu saya membentuk komunitas sahabat BWP atau sahabat perpus di SMA 5. Dan tantangannya di situ, waktu itu saya banyak sekali yang belum memahami terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ya, bagaimana kita bisa mengoptimalisasi kompetensi anak, kita bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa mengoptimalkan student agency-nya atau kepemimpinan muridnya. Kadang di sini banyak sekali guru-guru yang masih mengambil peran penuh terhadap kendali ke anak. Jadi seperti kita memberikan instruksi dan siswa itu hanya menjalankan instruksi saja. Nah ini yang menjadi pemikiran saya untuk membentuk sebuah komunitas sahabat BWP agar murid mampu menjadi kepemimpinan murid. Nah langkah-langkahnya tentunya ini melibatkan banyak pihak, di mana saya melibatkan satu anak murid awalnya ya sebagai volunteer, kemudian saya ajak bicara, kemudian saya ajak rekan guru lain untuk bisa menjadi pembiminannya, dan akhirnya sampai terbentuklah tim di mana untuk recruitment seperti itu. Dan sebelumnya saya minta untuk anak-anak membuat video pendek terkait dengan kegiatan kedepannya seperti apa. Jadi visi kedepan itu sahabat proposit. Nah aksinya seperti ini Bapak-Ibu. Jadi langkah-langkahnya nanti ditulis secara rinci dari kita rapat koordinasi, pembuatan video, hasilnya bagaimana, proses recruitment-nya bagaimana. Ini pada saat saya membuat seperti ini, waktu itu saya tidak kepikiran untuk membuat cerita praktek baik, tetapi saya selalu, keuntungan saya untuk bisa menulis naskah itu karena kita rajin mendokumentasikan seperti itu. Ini Bapak-Ibu. Jadi nanti sampai dampak, kemudian kita buat foto-fotonya seperti ini, kemudian nanti ada refleksi. Dan refleksinya apa, apa yang sudah kita rasakan, apa dampaknya bagi murid, kemudian nanti dampaknya kesiswa bagaimana. Dan Alhamdulillah dari satu tahun saya membentuk sahabat BWP ini, banyak sekali anak-anak yang menjadi juara lewat sahabat BWP. Kemudian mereka juga ada salah satu yang menjadi duta perpustakaan kota. Jadi tips menulisnya bagaimana ya Bapak-Ibu, dimulai dari kita harus paham menulis kalimat efektif. Jadi bagaimana cara menulis kalimat efektif, itu tentunya memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Jadi memiliki kata-kata yang hemat. Kemudian Bapak-Ibu hindari sinonim kata, kemudian hindari kata yang tidak perlu, perhatikan bentuk jamak, bermakna tunggal, dan kolokisan bahasa. Ini tentunya nanti guru bahasa juga sudah paham bagaimana tips membuat kalimat efektif. Karena nanti ada aturannya Bapak-Ibu untuk membuat tulisan. Nah kemudian tips menulis tantangannya di sini adalah, kita harus paham betul latar belakang atau isu atau ide utama tulisan, gambaran, kondisi kita, kenapa kok kita harus membutuhkan aksi tertentu atau praktek penyelesaian atau solusi. Tentunya kita harus bisa mendeskripsikan situasi atau tantangan yang kita hadapi. Contohnya nanti misalnya kalau di kelas, biasanya anak-anak itu kenapa kok bisa rame, tidak fokus, seperti itu. Karena kelasnya kurang kondusif atau kita kurang bervariasi metode mengajarnya. Kemudian ada anak juga yang kurang nyaman. Padahal di situ kita sudah membuat komitmen kelas. Nah ini tentunya Bapak-Ibu mengalami atau menghadapi kendala-kendala yang ada atau situasi yang Bapak-Ibu hadapi ketika mengajar. Misalnya saya contohnya kepada saat di akhir pelajaran biologi, jam terakhir itu banyak sekali siswa-siswa yang sudah tidak karuan ya Bapak-Ibu ya di meja itu penuh dengan tas, dengan buku, kemudian anak lusuh, kemudian ngantuk. Nah ini tentunya kita paham betul apa yang harus kita kerjakan. Nah kemudian opini pribadi mengenai situasi tersebut. Kelihatannya murid sulit memaknai peraturan dan lain-lain. Kemudian apa yang Bapak-Ibu tulis ini tentunya harus fokus ya. Apa yang mau diangkat. Perasaan Bapak-Ibu bagaimana. Nah tips menulis situasi mengingat apa yang Bapak-Ibu rasakan. Ketika sebuah tantangan terjadi dapat membantu Bapak-Ibu menulis situasi dengan lebih baik. Jadikan situasi atau tantangan itu sebagai elaborasi paragraf pengaik. Membuat ide utama tulisan. Jelaskan sebagai pengantar. Kemudian tulis kalimat diskriminasi dan penimbangkan bahasa tentang isi cerita praktik kita. Nah kemudian langkah aksinya apa Bapak-Ibu? Langkah aksinya kita, apa yang kita kerjakan tulis saja. Langkah-langkahnya mulai dari tahap pertama. Mulai dari tahap pertama. Misalnya pada saat kita tadi menghadapi anak yang tidak fokus, maka Bapak-Ibu misalnya menemukan teknik mindfulness. Teknik mindfulness itu kan bisa macam-macam. Bisa mendengarkan musik. Tapi nanti ternyata ada teknik yang tidak hanya mendengarkan musik saja. Tetapi nanti misalnya Bapak-Ibu bisa menemukan atau menggali siswa untuk bisa menggambarkan situasi perasaannya dengan nanti guru memberikan musik. Kemudian yang kedua nanti guru membagikan kertas. Kemudian guru meminta murid untuk menuliskan apa yang mereka rasakan atau menuliskan apa yang tadi selama menjamukan mata itu menulis atau menggambarkan hal-hal yang spesial. Nah itu langkah-langkah yang Bapak-Ibu bisa tuliskan di aksi ini. Kemudian sampai nanti langkah yang terakhir. Misalnya anak ditanya apa yang mereka rasakan setelah mereka mengalami atau melakukan mindfulness seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah refleksi merupakan bagian akhir cerita praktek berisi penilaian atau evaluasi terhadap praktek atau upaya pemecahan masalah yang kita lakukan. Tips menulis refleksi tuliskan hasil yang Ibu Bapak dapat baik dari sisi guru maupun murid. Jadi nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan refleksi. Ini dari pertanyaan refleksi setelah akhir pelajaran. Kemudian nanti bisa menggunakan teknik berbagai macam teknik ya. Bapak-Ibu bisa menggunakan patlet atau bisa menggunakan kertas atau post-it. Dan itu nanti sebagai model Bapak-Ibu menulis cerita praktek baik. Terus apa yang kita rasakan dan apa yang murid rasakan. Nah ini sebagai sumber sumber tulisan kita. Seperti itu. Jadi Bapak-Ibu tahu langkah-langkahnya mendokumentasikan kemudian apa yang sudah ada nanti kita tinggal menyusun menjadi sebuah tulisan. Nah kemudian bagaimana cara membuat judul. Tentunya untuk membuat judul ini juga menggunakan teknik tertentu. Bapak-Ibu bisa menggunakan judul yang menarik. Jenis-jenis judul ini ada yang judul reflektif mengajak pembaca untuk melakukan refleksi. Apa peran saya sebagai guru dalam IKM? Kemudian praktikal menjawab kebutuhan memodifikasi modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah seperti itu misalnya Bapak-Ibu punya praktek baik terkait penyusunan modul ajar bagaimana menjabarkan pembelajaran diferensiasi sampai nanti membuat LKPD berdiferensiasinya ini nah ini dijelaskan seperti itu. Apa yang harus diperhatikan ketika menulis judul jumlah kata tidak terlalu panjang kata kunci jadi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran terdiferensiasi ya kemudian perhatikan keterkaitan judul dengan isi praktek baik ya jangan sampai judulnya tidak sesuai dengan isinya ya seperti itu kemudian hal yang harus dihindari ketika menulis judul ini teoritis atau menggunakan istilah yang sulit dimengerti lebih baik kita menggunakan istilah-istilah yang bisa dimengerti kemudian abstrak atau menggunakan bahasa yang terlalu filosofis ya kemudian hanya ada satu kata sehingga tidak menggambarkan isi tulisan paling tidak judul ya lima kata begitu ya bapak ibu ya lanjut menulis paragraf pengait ini nanti dimulai dengan pertanyaan dengan berita atau kejadian dengan kutipan yang relevan dimulai dengan fakta mohon maaf Bu Arin suara ibu ini banyak yang kurang jelas menerimanya kurang jelas Indonesia Udi tambah kembali volume oh iya sebentar terima kasih betul ibu saya lanjut tes 1,2,3 bapak ibu bisa gak kedengeran gak ya insya Allah udah tambah keras mongga Bu dilanjut jadi apa yang menjadi bagian paling sulit dalam menulis bapak ibu ini tentunya yang menjadi masalah kita adalah bagaimana kita biasanya memulai dari mana idinya kemudian bagaimana mengorganisasikan ide kemudian bagaimana mengatasi kendala kemudian siapa saja yang membantu bagaimana terbit di PMN dan bagaimana berbagi dengan guru lain nah ini yang menjadi utama bapak ibu tentunya kalau nanti sudah mendapatkan ide gagasan itu tentunya jangan lupa nanti bisa bertanya kepada teman-teman yang memang sudah bisa menulis kemudian untuk selanjutnya bingung ini kita mau menulis dari mana kita harus kumpulkan informasi siapa yang terlibat hal apa saja yang terkait dengan topik pesan yang ingin disampaikan apa kapan itu terjadi bagaimana aksi yang dilakukan apa pembelajarannya dan mengapa ini penting diceritakan nah bagaimana meramu semua informasi yang dimiliki menjadi suha kerangka cerita yang terstruktur nah karakteristiknya bagaimana bapak ibu untuk cerita praktik baik ini adalah kreatif inovatif mengatasi persoalan berkelanjutan memberikan inspirasi ekonomis dan efisien ada perubahan nah biasanya kita tidak terlalu banyak biaya tapi kita fokusnya memang kasiswa ya bapak ibu seperti itu tujuan dari webinar ini bagaimana bapak ibu bisa menulis praktik baik kemudian nanti bagaimana memulai cerita bagaimana menulis dengan cepat ya bapak ibu kalau kita diminta menulis biasanya pusing seperti ini nah kita harus membuka pikiran kita karena pikiran kita itu seperti parasut ya kalau belum dibuka maka kita tidak akan bisa menulis seperti itu nah utamakan kita niat menulis dulu kemudian nanti di asah terus menerus kemudian gunakan alur star ini tadi situasi tantangan aksi refleksi dan tindak lanjut apa yang akan saya tulis mulai dari bapak ibu membuat pertanyaan untuk diri bapak ibu semuanya apa yang ingin saya perbaiki ya apa yang ingin saya tingkatkan apa yang murid butuhkan ya ini nanti bapak ibu bisa menemukan sebetulnya apa sih yang ingin saya perbaiki apakah media pembelajarannya atau modul ajarnya atau model pembelajarannya atau yang lainnya seperti itu nah kalau masih bingung kita bisa baca-baca dulu disini bapak ibu di pmm di ide praktik baik apa cerita yang ingin kita bagikan ya sesuai dengan tugas kita sebagai guru atau kepala sekolah bagaimana cara untuk menggali topik dengan mengumpulkan ide atau data mengingat pengalaman yang paling berkesan bapak ibu di saat bapak ibu di kelas oh kira-kira yang paling berkesan apa oh saya ternyata bisa mengajak anak untuk diskusi aktif ya dengan cara berbagi untuk presentasi tanpa harus maju di depan misalnya karena kalau yang presentasi di depan kemudian satu kelas mendengarkan itu ternyata membuat gaduh nah ternyata bapak ibu bisa menemukan teknik tertentu menggunakan diskusi kemudian presentasinya juga hanya lewat dua kelompok misalnya saling bergantian nah ini tentunya kalau berkesan bapak ibu dan menghasilkan dampak yang positif dan bapak ibu menanyakan refleksinya ke anak dan ternyata anak senang dan hasilnya juga memuaskan maka ini bisa menjadi praktek baik kemudian mengingat pengalaman saat melakukan pembinaan kepada guru nah ini misalnya sebagai kepala sekolah mengingat apakah pernah menghadapi tantangan saat menjalankan tugas tersebut jadi apakah kita pernah mengalami suatu kendala kesulitan dalam menelaksanakan tugas-tugas kita selain sebagai guru ya tadi kalau kita bisa menemukan cara itu dan itu ternyata berhasil maka itu bisa ditulis menjadi praktek baik kemudian kita susun menggunakan alur start mulai dari menceritakan situasi awal yang meliputi tanggung jawab sebagai guru atau apa ini contohnya sebagai kombel kemudian tantangannya apa yang kita hadapi kemudian aksinya apa kemudian hasilnya apa sebuah cerita menggambarkan apa yang terjadi sebuah cerita yang bagus membantu kita melihat apa yang terjadi sebuah cerita yang hebat membantu kita merasakan apa yang terjadi mengapa cerita praktek baik itu harus dibagikan Bapak-Ibu karena membantu mengidentifikasi memetakan dan mengganti praktek-praktek yang sudah dicoba dan belum berhasil jadi guru itu sebetulnya kalau zaman dulu itu kan ada PTK ya Bapak-Ibu PTK itu butuh mungkin 60 halaman tetapi kalau cerita praktek baik ini bisa 25 halaman tetapi kalau yang kita unggah di PMM itu tidak sampai 25 halaman Bapak-Ibu bisa hanya cukup 3 lembar saja seperti itu ya jadi mendorong peningkatan kinerja menuju pada yang terbaik meminimalkan hilangnya pengetahuan mendorong terciptanya budaya kolaborasi memupuk budaya senang pelajar ini nanti Bapak-Ibu bisa mencari di sini kemudian ide-idenya sesuai dengan kategorinya apa temanya apa di sini Bapak-Ibu bisa pilih dan untuk bisa mengunggah di PMM kita harus bisa mengikuti pelatihan cerita praktek menulis cerita praktek baik di sini kita akan bisa mengikuti yang kohort 12 di tahun 2024 bagaimana Bapak-Ibu bisa membagikan cerita praktek baik itu bisa melalui dokumen atau video jadi bisa diunggah di Youtube ruang lingkupnya apa Bapak-Ibu ini yang poin penting jadi apa saja yang bisa kita tulis yang menjadi tugas kita sebagai guru itu adalah diantaranya perencanaan pembelajaran kemudian tentang pelaksanaan pembelajaran tentang assessment kemudian tentang P5 itu mulai dari perencanaan membuat modul P5 kemudian bagaimana pelaksanaannya bagaimana pembimbingannya kemudian pembelajaran berdiferensiasi KSE coaching kemudian untuk ruang lingkup kepala sekolah itu peran kepala sekolah sebagai penggerak kemudian tantangan dan kendala yang dihadapi implementasi kurikulum merdeka dan P5 kita lihat untuk subtopiknya jadi untuk perencanaan pembelajaran ini bisa Bapak-Ibu menulis keberhasilan Bapak-Ibu dalam membuat ATP seperti itu mulai dari cara menganalisis CP-nya bagaimana sesuai dengan fase-fasenya kemudian sampai nanti Bapak-Ibu bisa mencetuskan ATP-TP-nya nah ini bisa menjadi cerita praktek baik kemudian pengembangan modul ajar nah ini juga tentunya dimulai dari menganalisis CP sampai nanti membuat tujuan pembelajarannya kemudian nanti sampai ke pengembangan pembelajaran berorientasi pada pembelajaran diferensiasi ini nanti sampai ke instrument kemudian untuk media misalnya Bapak-Ibu misalnya untuk meningkatkan literasi untuk anak SMA misalnya anak-anak dibuatkan Google Set seperti itu kemudian pengembangan media pembelajarannya bagaimana kemudian bahan ajar Bapak-Ibu misalnya membuat desain bahan ajar yang menarik misalnya menggunakan kanva kemudian menggunakan sway yang ada di office 365 nah ini kalau memang itu berhasil dan membuat anak-anak tertarik dan senang itu maka menjadi praktek baik kemarin contohnya saya membuat biasanya saya menanyakan pertanyaan pemantik itu menggunakan secara lesen ya Bapak-Ibu ternyata setelah saya menggunakan padlet kemudian ada anak-anak bisa melihat hasil pekerjaan temannya kemudian dia bisa mengetik sendiri kemudian bisa memonitoring hasil temannya nah itu saya tanya di akhir pembelajaran ternyata anak-anak juga sangat antusias bu lebih enak seperti ini kemudian saya tanyakan kira-kira media apa yang kalian suka selain padlet seperti itu mereka lebih cenderung anak-anak itu lebih senang yang interaktif yang berbasis skill misalnya contohnya kayak puisi kemudian kahut seperti itu ini tentunya apa selama kita mengajar itu sering melakukan komunikasi apa yang diinginkan oleh siswa seperti itu jadi melalui pertanyaan yang ada di refleksi ini nanti guru itu bisa menemukan apa yang dibutuhkan oleh siswa kemudian identifikasi materi pembelajaran ini terkait dengan analisis CP kemudian ternyata guru itu bisa mampu menentukan pokok materi esensial jadi tidak semua materi yang ada di buku itu diajarkan tetapi sesuai dengan CP yang memang dibutuhkan misalnya mempelajari tentang virus disitu keterampilan sainsnya apa yang dibutuhkan nah ini tentunya nanti bisa merancang materi yang dibutuhkan seperti itu kemudian sumber belajarnya apa saya lanjut ini untuk SMK tentang desain pembelajaran penyelasaran kurikulum dengan dunia kerja pembelajaran berbasis projek real dan lain sebagainya ini nanti Bapak Ibu bisa baca selanjutnya untuk pelaksanaan pembelajaran itu terkait dengan proses diskusi di kelas bagaimana kita bisa mengaktifkan siswa semuanya aktif diskusi kemudian pengembangan keterampilan bertanya ini tadi misalnya kita menyusun pertanyaan pemantik menggunakan media apa nah ini Bapak Ibu bisa tulis menjadi cerita praktek baik kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis nah ini Bapak Ibu bisa menggunakan pengembangan keterampilan berpikir kritis peserta didik sebagai transfer knowledge kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi spesifik problem solving dan lain-lain model pembelajaran ada discovery learning problem problem based learning project based learning ini ada umpan baliknya Bapak Ibu misalnya umpan baliknya biasanya menggunakan apa kalimat tanya dengan cara lisan atau bagaimana nah ini Bapak Ibu bisa menemukan menggunakan teknologi karena anak ini memang dekat dengan HP ya Bapak Ibu ya supaya mereka bisa mengoptimalkan penggunaan HP maka kita bisa manfaatkan itu ada refleksi metode pembelajaran kemudian untuk yang paut ini ada memakai benda pemantik mengajak anak paut berdiskusi pembelajaran di luar tidak sesuai dengan kondisi yang direncanakan melaksanakan pembelajaran multi-sobjek dan multi-grid ini untuk SMA SMK SMK lagi assessment bagaimana Bapak Ibu bisa menyusun instrumen assessment formatif sumatif ini juga bisa menjadi cerita praktik baik jadi kita fokus pada topik-topik saja tertentu jadi ruang lingkupnya sedikit tapi mendayang bagaimana Bapak Ibu menyusun rubrik menjabarkan rubrik penilaian itu juga menggunakan keterampilan tertentu nah ini tentunya Bapak Ibu bisa ditulis apabila memang rubrik itu sudah berhasil untuk melakukan assessment seperti itu pengolahan hasil observasi instrumen penilaian lain-lain lain-lain kemudian untuk P5-nya ini Bapak Ibu menyusun modulnya bagaimana ini juga bisa menjadi cerita praktik baik dari CP penentuan dimensi sub-elemen elemen itu juga bisa ditulis lanjut strategi pembelajaran diferensiasi ada konten proses produk lingkungan belajar kemudian di sini ada pembelajaran berdiferensiasi ini pelaksananya bagaimana jadi Bapak Ibu bisa menemukan bagaimana pada saat assessment awal pembelajaran menggunakan teknik apa gitu ya misalnya menggunakan angket atau menggunakan tes-tes tertentu nah ini kalau Bapak Ibu bisa menemukan itu kemudian nanti bisa membagi kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajarnya kemudian nanti proses pelaksanaannya itu bagaimana sesuai dengan minat anak sesuai dengan gaya belajar anak kemudian Bapak Ibu berhasil membuat LKPD-nya sesuai dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan di sini dan itu ternyata berhasil maka Bapak Ibu bisa ditulis menjadi praktek baik kemudian ada juga coaching pada peserta didik ini prinsip coaching kemudian teknik coaching kemudian keterampilan coaching ini topik-topik yang bisa Bapak Ibu tulis kemudian KSE jadi contohnya tadi menggunakan mindfulness di awal pembelajaran kemudian Bapak Ibu menggunakan S-breaking itu juga bisa atau menggunakan misalnya teknik podomoro jadi setiap 20 menit berhenti anak dibebaskan untuk melakukan sesuatu nah ternyata itu anak berhasil mereka bisa fokus konsentrasi penuh nah ini bisa ditulis menjadi cerita praktek baik ya Bapak Ibu begitu paparan dari saya mungkin nanti biasanya ini praktek ya tapi ini karena waktunya sudah 20.19 jadi sudah lewat 4 menit dari waktu yang sudah diberikan kepada saya tentunya kurang baik ya nanti kalau saya terlalu banyak menggunakan waktu untuk paparan begitu Bapak Ibu mohon saya kembalikan waktunya kepada Ibu Budi terima kasih terima kasih kepada Bu Harin yang telah menyampaikan paparan materinya yang kontennya sangat luas luas tapi ya sangat berlumutu karena tadi banyak menyinggung keseharian kita sebagai pendidik ternyata praktek baik itu ruang lingkupnya banyak sekali baik mulai pembelajaran maupun praktek-praktek yang bisa kita laksanakan terkait khususnya untuk mapel biologi atau mapel-mapel lainnya yang bisa diangkat menjadi tulisan praktek baik baiklah Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada saatnya kita memasuki sesi berikutnya yaitu tanggapan maupun tanya-jawab yang tadi dimana di depan saya sudah menyampaikan beberapa aturan yang harus kita ikuti agar situasi kondusif dan manjar untuk termin pertama atau sesi pertama nanti kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menangkapi dahulu kemudian nanti dilanjutkan dengan pertanyaan sesi pertama nanti dengan tiga penanya boleh melalui chat atau dari resen mobile silakan ini yang bapak Ibu silakan yang ingin menangkapi sudah ada yang resen Ibu Umi Nur Kanifah kemudian oke Ibu Sumi mungkin bisa membantu saya dalam mencermati para Bapak Ibu yang ingin bertanya kemudian atau sementara yang sudah masuk resen langsung saja nanti bisa ke Bu Arin yaitu beri kesempatan kepada Bu Umi Nur Kanifah silakan Ibu sambil perkenalan diri di Aimud biar terdengar suaranya jelas dipersilakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Minur Hanifah dari SMA Negeri Saudubuddeh Kabupaten Pemalang Terima kasih sekali Ibu Dwi Aryani yang sudah memaparkan berkaitan dengan cara menulis dengan baik atau praktek baik untuk menulis seperti itu mungkin yang ingin saya tanyakan saya itu sebetulnya kadang mungkin banyak mungkin yang mengalami kendala seperti saya jadi ketika sudah punya ide ingin menulis sesuatu namun kadang untuk melanjutkan itu kok sulit ya jadi seringnya terputus di tengah jalan tidak sampai selesai gitu paling mungkin hanya beberapa paragraf sudah mentok gitu seperti itu nah mungkin minta saran baiknya kalau kita sudah sudah mungkin punya ide seperti itu bagaimana agar ketika menulis bisa terselesaikan gitu sesuai dengan harapan kita mestinya sampai selesai seringnya itu sulit sekali gitu mungkin apa keterbatasan saya atau bagaimana itu saja mungkin sementara nanti kalau ada lagi akan saya tanyakan kembali terima kasih terima kasih kepada Bu Umi yang telah menyampaikan tanggapan sekaligus pertanyaan disini Bu Umi pernah menulis namun belum sampai selesai karena ya apakah ada kendala dari dalam atau mungkin dari luar bagaimana cara mengatasinya gitu ya Bu Umi betul Bu langsung saja ke Bu Narsung Bu Arin untuk diberikan tanggapan dan jawaban silahkan terima kasih Bu Budi terima kasih Bu Umi Nurhan Nifah atas pertanyaannya ini memang banyak dialami oleh Bapak Ibu Guru semua baik itu yang pernah saya temui di kantor atau juga yang saya temui pada saat saya mengisi kegiatan itu yang menjadi musuh kita itu adalah ya memerangi bagaimana kita supaya tidak berhenti menulis ya Bapak Ibu ya nah bagaimana supaya kita itu bisa menulis lancar nah tentunya ini Ibu Umi ya harus fokus fokus ke topik kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi menggunakan teknik ellipse gitu ya Bapak Ibu ya teknik ellipse itu misalnya contoh Ibu menulis tentang contoh ini saya ingin kurus saya ingin kurus itu dicari saya ingin kurusnya itu menggunakan cara bagaimana nah itu dikembangkan nah kalau misalnya untuk mengembangkan paragraf itu cari satu kata yang itu nanti menjadi satu kata kunci kemudian nanti ditulis ditulis dikembangkan kemudian dikaitkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain gitu jadi memang harus kita pandai mengkait-kaitkan antara paragraf satu dengan paragraf selanjutnya supaya tulisan kita itu nyambung nyambung seperti itu pernah saya itu kemarin waktu di Solo ya ikut simposium itu kan sebetulnya itu temanya atau topiknya itu adalah student agency siswa ya student agency atau kepemimpinan murid tapi diminta untuk tema kebinekaan gitu ya Bapak-Ibu ya nah kita bisa enggak ya menulis yang tadinya student agency menjadi kebinekaan gitu ya dengan tema kebinekaan kenapa tidak gitu ya bukan kita mengarang tapi bagaimana sih kita mencari celah celah dimana kegiatan yang tadinya student agency itu ditonjolkan di kebinekaan misalnya seperti itu nah ini ternyata saya berhasil dalam waktu satu hari ya Ibu ya satu hari satu hari itu selesai jadi saya pagi itu mengerjakan malam di submit dan alhamdulillah itu lolos dimana kita memang harus menemukan menemukan teori-teori yang mendukung dengan tema itu itu harus kuncinya kita harus literasi dulu yang pertama supaya kita bisa menulis itu enggak mungkin kita tidak membaca membaca dari untuk mendukung topik yang akan kita tulis seperti itu itu contohnya misalnya Ibu disini maaf Ibu guru apa guru biologi guru biologi kelas berapa Ibu kalau saat ini karena sekolah kami kecil kemudian gurunya yang satu sudah pensiun sehingga saya sendirian maka saat ini mengajar dari kelas 10 11 dan 12 sehingga penuh sekali jamnya makanya semakin waktunya itu semakin sempit gitu jadi Ibu memang harus pertama tentukan topiknya dulu topiknya yang memang Ibu temukan itu tergantung dari situasi tadi situasi kendalanya apa Ibu mengalami hambatan apa dulu nah disitu kondisi yang memang yang Ibu hadapi itu yang harusnya anak-anak itu enggak rame anak-anak itu bisa fokus tapi kok anak-anak ini sudah rame sekali padahal juga sudah ada komitmen kelas seperti itu sudah awal itu sudah membuat keyakinan kelas tetap anak-anak itu tidak kondusif nah ini menjadi sebuah situasi yang memang harus kita pecahkan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan nah Ibu misalnya membaca-baca nih ternyata ini nanti saya akan menggunakan teknik podomoro dimana teknik ini setiap kali saya mengajar ada langkah-langkah pembelajarannya itu nanti 20 menit berhenti 5 menit untuk anak-anak bebas melakukan apa saja kemudian 20 menit fokus 5 menit berhenti kemudian 20 menit fokus nah ini oh ternyata setelah dilakukan di kelas ternyata berhasil maka Ibu tinggal menulis menjadi cerita praktek baik dimana itu jangan lupa Ibu ini tentunya juga didokumentasi jadi memang kita harus membaca juga kalau tidak membaca dari apa yang mendukung dengan topik yang kita angkat itu maka kita juga akan kesusahan untuk menuliskan kata-kata seperti itu terima kasih sekali Ibu Dwi atas tanggapannya sami-sami Ibu semoga bisa mengikuti gejak Bu Dwi oke begitu Bu Umi sudah cukup jelas apa yang ada tambahan wawasan bahwa intinya kita dalam menulis itu memang harus fokus pada topik jadi istilahnya ada komitmen dari dalam sudah ada satu penanyaan lagi ini yang lewat chatting ini saya bacakan langsung dari Bu Wis Juliati izin bertanya Bu apakah templatenya bebas atau terikat seperti contoh yang tadi sudah ditayangkan ini menanyakan template aturan dalam membuatan praktik baik itu langsung saja mungkin Bu Arin untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan dari Bu Wis Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Wis Yulia Ting terkait template kalau dulu itu cerita praktik baik itu tergantung penyelenggara tetapi karena disini sekarang kita itu mengancu pada PMM atau kemendik juga maka kita menggunakan alur star dimana alur star itu terdiri dari situasi di kelas atau di lapangan bagaimana kemudian tantangan yang kita hadapi itu apa kemudian aksi langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan itu apa ya langkah satu apa dua apa sampai misalnya nanti lima atau tujuh kemudian baru nanti membuat refleksi dan tindak lanjut nah disitu ada dampaknya juga nah ini yang sudah digunakan di kemen kalau dulu waktu sebelum ada PMM ini ya itu belum menggunakan alur star tapi ada bab satu bab dua bab tiga bab empat gitu cerita praktik baik tetapi karena kita sekarang sudah difasilitasi oleh PMM maka silakan bisa mengacu pada itu begitu ibu oke terima kasih pada bu arin tadi pernah nanggapi dari bu isul yang menanyakan tentang apakah template itu bebas atau terikat jadi tergantung penyelenggara untuk saat ini karena kita sedang mengikuti program pemerintah melalui PMM berarti template dari PMM yaitu jadi dengan alur start baik bapak ibu lagi yang ingin menanyakan halo ya baik ini sudah masuk ada dua peserta yang akan menanyakan yang pertama ibu kosmiati adrian kemudian nanti berikutnya ibu kosmiati adrian langsung saja langsung saja ibu kosmiati untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan kepada ibu arini perkenalan dulu ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh perkenalkan nama saya kosmiati andreni dari SD negeri wonokersodua kesempatan kandeman kabupaten batang yang ingin saya tanyakan kepada ibu du arini yaitu cara kita untuk mengunggah tadi kan masih belum jelas bu ya tolong diperjelas cara mengunggah ide praktek baik tadi penulisan ide praktek baik terus kemudian kalau kita mengikuti pelatihan itu berapa lama daring atau bagaimana terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mongga bu arin langsung saja di di atas pertanya ibu kusmi salam kenal ibu kusmi luar biasa ini ibu guru SD bisa bergabung dengan mgmp biologi luar biasa jadi ternyata disini kan tidak hanya guru biologi saja alhamdulillah jadi bagaimana sih cara mengugahnya gitu ya bapak ibu nah sementara ini kan kita di pmm itu bisa dibuka disini ibu jadi ada menu dimana kita ada ide praktek baik tetapi kalau disitu nanti harus mengikuti pelatihan tetapi kalau misalnya mau diunggah di akun pribadi kemudian di profil ini ada bukti karya kita bisa unggah di bukti bukti karya kita ibu jadi di praktek baik seperti itu ya nanti bisa diunggah di praktek baik di bukti karya kita itu ibu sudah membuka menu-menunya kan ibu menu pmm nya sudah dibuka belum ibu sudah sudah membuka profilnya kan ini kalau profil-profilnya itu belum kalau misalnya yang berkaitan dengan ini apa untuk yang perencanaan kinerja kemarin kan saya kan merencanakan untuk praktek baik itu ibu nah biar sesuai dengan perencanaan kinerja nanti biar dapat apa laporannya terus terbit terbit di pmm itu apa yang di apa apa namanya di ide praktek baiknya langsung atau tidak bu ya ini terkait untuk mengunggahnya terkait dengan ide praktek atau cerita praktek baik yang terunggah di pmm itu tentunya kan harus sudah melalui proses validasi ya bu jadi untuk proses validasi itu harus melalui pelatihan nah untuk yang tahun 2024 ini sepertinya belum dibuka nanti diaktif dibuka saja seperti itu insyaallah nanti segera akan dibuka karena ini untuk seperti penelaah itu juga sudah ada pembukaannya bisa mendaftar jadi ibu harus aktif saja membuka di ide praktek baik kemudian nanti bisa di klik ya nanti sampai yang tadi sudah saya tampilkan itu nantikan kohot 14 2024 nah itu nanti langsung mendaftar saya juga belum pernah ikut ibu karena baru ya kalau itu yang saya kan pernah menulis praktek baik yang diadakan BP GP Jawa Tengah itu bu terus ikut simposium di Solo selama dua hari ini sudah apa namanya ya tahap-tahapnya itu sudah star seperti itu misalnya ditulis lagi di situ boleh atau enggak bu apa harus ganti yang lain ya kalau yang terbit melalui BPGP oh yang BPGP itu sudah enggak boleh ibu jadi sudah menjadi hak miliknya BPGP dan rencananya kemarin kan ada usulan mau diterbitkan gitu ya mau diterbitkan bersama gitu kemudian kalau yang ibu NSBB bukan ikut yang lolos NSBB bukan 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 oh berarti yang ikut di simposium itu simposium kalau bisa nanti topiknya yang ganti saja ibu nanti 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 cukup jelas nanti cukup jelas nanti nanti Alhamdulillah bukus juga aktif membuat atau telah menyusun praktik baik semoga ke depannya lancar bukus sekses selalu baik kita lanjutkan ke penanyaan berikutnya yang reseng datang dari beliau Bapak S Dianto Basuki monggo Bapak disilahkan langsung saja memperkenalkan diri dengan pertanyaan cek cek lupa ibu cukup pak jelas pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya nama saya Sdiyanto Basuki saya dari SMA di Dua Soekorjo mungkin banyak yang tidak tahu ini di gunungan di Pol Soekorjo pendang ya Pak Dwi saya melakukan menurut siswa saya untuk membuat semacam video pendek apakah itu bisa digunakan untuk praktek baik ini dan langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan agar misalnya kok ini bisa-bisa dilakukan bisa diakui terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja Bu Arin terima kasih Pak Sdiyanto nyansai Bapak guru apa ini biologi Bu terkait dengan produk anak membuat video apakah itu bisa dilakukan menjadi cerita praktek baik nah ini Bapak di topik apa ya kalau boleh saya tahu saya kemarin di topik Anu ini Bapak yang pencernaan Bu organ pencernaan pencernaan yang kemarin ya jadi untuk misalnya disini Bapak Bapak Sdiyanto ini kan berarti apakah semuanya membuat video ataukah ada produk yang lain Pak ini semuanya sementara sementara saya suruh membuat semuanya bukan yang misalnya kan belum terdiferensiasi belum ini membuat ini membuat ini kan kemarin saya coba untuk karena ini masih satu ya kemarin di akhir-akhir bulan ini awal-awal bulan ini lah saya suruh membuat video semua berarti ini kan bukan berdiferensiasi tapi kan hasil-hasilnya pencernaan nah Bapak tentunya apakah ini bisa menjadi cerita praktek baik itu kita kembali ke CP-nya dulu Pak di CP biologi kelas 11 itu bunyinya apa Pak yang kelas 11 masih ingat enggak Pak wah bukan ibu ya jadi CP kognitifnya apa kemudian psikomotoriknya apa ini kan yang akan kita tuju ya Pak menjadi tujuan pembelajaran kita dimana Bapak itu menggunakan teknik atau metode pembelajaran tertentu kemudian yang hasil akhirnya ternyata itu anak bisa membuat video dan dengan membuat video berarti itu kegiatannya berkelompok atau mandiri mandiri nah berarti nanti melalui penugasan mandiri berarti itu nanti bisa menggunakan metode penugasan mandiri nah nanti dilihat hasil belajarnya hasil belajarnya dari murid itu bagaimana setelah mereka membuat video secara mandiri apakah memang ada perubahan hasil belajar dibandingkan yang nanti tidak mengerjakan mandiri nah itu dilihat dari hasil belajar ya Pak nah nanti dilihat dari profil pelajar Pancasilanya misalnya dari profil pelajar Pancasilanya itu kan ada mandiri gitu kan nah itu lebih meningkat kemandiriannya tidak nah itu bisa Bapak tulis menjadi cerita praktek baik yang penting Bapak tahu memang situasi awalnya itu harus paham dulu berangkat dari situasi awal jadi tidak kita langsung menemukan oh ini cerita praktek baik tetapi kita oh ini video ini penugasan mandiri membuat video ini dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan kompetensi anak dalam profil pelajar Pancasilanya kemandirian tentunya seperti itu kemudian sama hasil belajarnya dalam misalnya dicapain kelas 11 itu mampu menganalisis organ-organ pencernaan dan fungsinya misalnya seperti itu Pak berarti tidak boleh lepah dari CP dulu memang kalau untuk mencapai apa yang akan kita lakukan seperti itu begitu Bapak Isdi Anto terima kasih Pak Pak Isdi tadi intinya bahwa dalam membuat praktek baik pun kita harus melihat CP tidak Pak kita mau membuat karya CP tidak boleh lepas dari tujuan yang akan dicapai terima kasih Bu Arin baik dilanjutkan pada penanyaan yang melalui ruang chat yaitu dari ibu ini nama samaran yang dimunculkan dari Xiaomi izin bertanya kalau cerita praktik dalam bentuk video apakah alurnya juga mengikuti alur setar itu pertanyaan dari peserta yang lewat chat monggo Bu Arin ya terima kasih ibu jadi itu video pun tetap menggunakan alur setar tadi saya sebenarnya ada contoh videonya tapi itu kan tadi yang saya dalam membentuk komunitas sahabat BWP itu ada contohnya mau saya tayangkan bisa nggak Bapak Bu pasti ada memberikan gambaran pada Bu tadi yang menanyakan Ibu atau Bapak ini dengan waktu itu saya memang mengikuti kegiatan awalnya saya memang tidak membuat dari awal Bapak Ibu jadi saya itu memang tipe orang yang suka mendokumentasikan apapun yang saya kerjakan kemudian biasanya saya melakukan itu memang dalam rangka menyelesaikan atau mencari solusi ya seperti itu sebentar tadi nah kebetulan waktu itu saya ditunjuk jadi kepala perpus dan kondisinya sangat memprihatinkan ini situasinya ya Bapak Ibu ya kemudian hanya seperti gue kecakapan literasi dan kepemimpinan murid saat ini menjadi sangat penting untuk dimiliki oleh murid dalam menghadapi tantangan sinyalnya apa ya bu ya kendala kinyal apa yang terjadi jika kondisi perpustakaan yang tidak nyaman dan memiliki koleksi buku bacaan sedikit bahkan tidak menarik tidak enak dipandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan saya Ibu Tidari sebagai guru dan kepala perpustakaan saya memiliki kewajiban yang membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid yang mampu mengoptimalkan kekuatan murid sesuai dengan kodratnya peran teman sejawat sangat penting sebagai agen perubahan dalam menggerakkan murid cinta literasi melalui kegiatan di perpustakaan sahabat BWP saya bentuk pada bulan Juni tahun 2022 untuk menjadi mitra perpustakaan sebagai agen literasi dan mengenalkan perpustakaan sekolah agar murid mampu membangun sendiri pemahaman tentang diri mereka orang lain lingkungan sekitar maupun dunia yang lebih luas semua pembina dan tim voluntair berkolaborasi menjadi panitia rekrutmen sahabat BWP pada proses pelatihan dan pelantikan kami juga melibatkan mitra sahabat perpustakaan dari perpustakaan Universitas Jember agar mereka mendapatkan bekal pengalaman merancang dan menjalankan program kerja dalam proses pelatihan mereka membuat karya sesuai dengan bakat dan minatnya perpustakaan pada tahap awal ada sekitar kejumlah siswa yang berhasil masuk menjadi sahabat BWP di bulan Juni tahun 2022 keberadaan sahabat BWP sangat penting karena mampu mengeliatkan aktivitas perpustakaan di sekolah saya merasa sangat senang karena mampu menuntun mereka tumbuh dan berkembang sesuai kudrat yang dimilikinya murid diberikan kebebasan untuk menyalurkan ibi gagasan mereka bahagia karena dapat memilih divisi sesuai keinginan dan bakat mereka mereka dapat mengembangkan jiwa kepemimpinan baru satu bulan terbentuk mereka langsung menjadi tim rekrutmen sahabat BWP di kegiatan MPLS meskipun baru saya sangat optimis membentuk komunitas sahabat BWP sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan kepemimpinan murid saya terus mendorong murid melakukan projek-projek sesuai dengan keinginan mereka saya memberikan semangat bahwa menjadi pelopor itu sangat penting untuk menginspirasi teman yang lain berkarya melalui kegiatan di perpustakaan para murid yang terlibat dalam komunitas ini tergerak dari dalam dirinya untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat yang dimiliki saya memberikan kesempatan untuk mereka menggunakan IP kegiatan program mereka juga terlibat dengan bagian selamat mengembangkan saya merasa mendapatkan banyak tantangan baru menang bisa mengatah mengatah skill organisasi organisasi yang asik saling solid disini kami bisa menulis sampai dengan penciptakan suatu karya saya kira SBB yang santai dan ternyata disini ya harus melihat sesuatu dan sebagainya SBB merupakan agen literasi informasi selain dapat mengeliatkan literasi siswa tentu ini akan berdampak bagi siswa lain mereka termotivasi untuk menjadikan perusahaan sekolah sebagai salah satu yang berbelajar yang diakini sangat baik saran saya dalam penyembah tani upaya ini agar perusahaan SMA Negeri Magelang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder pusatkan pemerintah Kota Magelang maupun lembaga lain sebagai partner dalam memberikan layanan kepada warga sekolah Bapak-Ibu guru hebat demikian cerita praktek baik saya bagaimana saya membentuk sahabat CWP SMA Negeri 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 Harapannya sahabat CWP SMA Negeri Bapak-Ibu contohnya saya menjabatkan dari tulisan yang tadi saya sudah paparkan contoh dari bercerita praktek baik dan itu untuk membuat video atau menulis itu tentunya ini menjadi sebuah kreativitas kita ya jadi kita memang seni ya seni menulis merangkai kata merangkai video itu ini video-video itu adalah memang tidak saya buat secara mendadak Bapak-Ibu jadi itu merupakan kumpulan-kumpulan yang saya susun menjadi video cerita praktek baik jadi kita kait-kaitkan seperti itu tetapi kalau Bapak-Ibu memang nanti di awal itu sudah punya apa ya apa yang mau saya tulis apa fokusnya kemudian apa yang langkah-langkahnya itu jelas sudah maka Bapak-Ibu bisa menyiapkan dari awal ya dari awal itu bisa Bapak-Ibu tulis atau kalau memang dibuat video berarti memang Bapak-Ibu kemanapun itu nanti bisa mengambil tag videonya nah seperti itu pengalaman saya jadi memang sangat bermanfaat video-video yang kita dokumentasikan kalau itu memang dirasa menjadi praktek baik kita suatu saat nanti dua tahun atau satu tahun itu terpengar punya dampak yang bagus bagi siswa nah itu menjadi cerita praktek baik kita begitu ibu gimana ibu tadi yang membanyakan tentang hal tersebut oke bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari ruang chat juga dari Buririn Aminatus pertanyaannya apakah bisa kita membuat cerita praktek baik dari tema Tupoksi yaitu tugas tambahan misalnya sebagai wali kelas jadi misalnya beliau sebagai wali kelas apakah bisa dibuat sebuah praktek baik begitu Bu Arin mohon disilahkan ya terima kasih terkait dengan praktek baik ini kan kita selain mengajar di kelas jadi tugas guru itu kan mengajar juga membimbing jadi salah satu tugas pokok kita itu selain mengajar juga membimbing siswa diantaranya kita juga sebagai wali kelas nah apabila ibu sebagai wali kelas kemudian ibu menemukan suatu persoalan contoh misalnya nyosew ini ada kasus anak yang saat ini kan marah sekali bullying kemudian dimana anak ini merasa merasa tidak nyaman karena menjadi korban bullying begitu pula ada salah satu temannya juga merasa yang menjadi korban itu juga korban jadi ini salah satu contoh contohnya di tempat kita misalnya yang menjadi korban bullying itu merasa juga pelaku bullying jadi kan susah ini ibu nah sebagai wali kelas itu tentunya kalau mempunyai strategi untuk menyelesaikan persoalan terkait dengan permasalahan anak yang menjadi kondisi yang tidak nyaman di kelas berdasarkan laporan-laporan dari bapak ibu guru yang mengajar misalnya contoh memanggil murid untuk kita ajak dialog misalnya dengan teknik coach itu juga salah satunya bisa menjadi praktek baik nah langkah-langkahnya apa kemudian nanti memanggil teman satunya yang tadi merasa menjadi korban itu juga menggunakan pendekatan coach maka ibu juga bisa menulis menjadi cerita praktek baik sampai nanti memanggil orang tua kemudian memanggil guru-gurunya kemudian sampai nanti oh ternyata anak ini butuh bantuan ke seorang psikolog misalnya nah ternyata setelah anak itu ditemukan oleh psikolog ternyata dia memiliki kekurang atau butuh bantuan gitu secara psikisnya kalau kita sebagai guru kan gak sampai sejauh itu ya tetapi kita bisa melihat anak perkembangannya kalau ini kok beda seperti itu nah apabila ternyata kita mempertemukan murid tersebut dengan psikolog dan artinya setelah beberapa step itu ternyata berhasil kemudian anak itu bisa diterima di kelasnya diterima kembali dengan suka cita oleh teman-temannya kemudian kelas itu menjadi nyaman di semua mapelnya ini maka ini wali kelas juga termasuk menjadi praktek baik begitu ibu ya ibu arin ini tadi tanggapan dari ibu arin sebagai narasumber yang telah memenuhikan jawaban pertanyaan dari ibu nur hayati maaf dari ibu ririn hamil matus masih ada lagi pertanyaan dari ruang chat yaitu dari ibu nur hayati yang menanyakan apakah dokumen berupa foto-foto atau video itu sifatnya wajib dalam penyusunan praktek baik itu ibu mongga untuk bisa ditanggapi apakah dokumen video dan foto itu wajib ibu minimal tiga kalau foto kalau video itu jelas tergantung durasinya durasinya itu paling tidak enam menit maksimal untuk bunur hayati mungkin sudah bisa menerima ini jawaban dari ibu arin bahwa untuk dokumentasi berupa foto itu memang wajib karena itu menunjukkan bahwa kita memang sudah melaksanakan kegiatan praktik baik kemudian untuk dalam bentuk video itu ada syaratnya minimalnya kurang lebih enam menit paling tidak maksimal minimal 6 menit tapi biasanya juga maksimal 7 menit seperti itu jadi kalau terlalu lama juga kadang melihatnya bosan seperti itu yang penting di situ mempersentasikan alur starnya itu kelihatan situasinya apa tantangannya apa nanti selain kalau misalnya kita kan teknik membuat video itu macam-macam kalau misalnya kita bisa seperti kayak talk show juga bisa kemudian seperti kita bercerita kemudian ada video seolah-olah kita juga sedang berbicara itu juga bisa jadi video itu memang nanti ada macam-macamnya juga tidak tidak harus seperti tadi gitu ada macamnya banyak penyajiannya yang penting harus paling tidak yaitu jangan sampai terlalu sedikit juga jangan sampai terlalu banyak atau misalnya 15 menit itu kan terlalu panjang iya ibu ini tadi dari ibu Nur Hayati kemudian untuk peserta yang lain yang raise hand sudah belum ada lagi dari ruang chat saya belum menemukan lagi pertanyaan mungkin ibu Sumi mohon maaf bisa membantu saya mungkin dalam memantau apa ibu yang bertanya lewat ruang chat ya ada dari ibu Siti Soeharti ya izin bertanya apakah kegiatan-kegiatan pada tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan bisa sebagai acuan penulisan praktik baik pertanyaannya ibu Siti Soeharti mungkin sama ya ibu tugas tugas wakil wakil humas misalnya seperti itu nah bagaimana sih wakil humas ini membantu kepala sekolah dalam rangka mensukseskan peran dari komite sekolah ini tentunya kalau memang punya andel di situ kenapa tidak seperti itu bisa ditulis jadi yang penting bapak ibu tahu persis apa yang dikerjakan apa yang dikerjakan apa langkah-langkahnya itu memang kita terlibat siapa saja yang terlibat di situ kita harus paham betul misalnya contohnya saya tadi sebagai kepala perpus saya tidak hanya melibatkan orang perpus saja tetapi saya merangkul guru-guru mata pelajaran lain seperti PKN sejarah matematika bahasa Indonesia itu saya membentuk tim guru yang memang nanti mendampingi sahabat BWP tadi sehingga yang saya bentuk itu melibatkan diantaranya satu misalnya kepala sekolah kemudian guru kemudian siswa dan petugas perpustakaan misalnya kalau sebagai wakil kepala sekolah siapa saja yang dilibatkan misalnya di situ ada kepala sekolah kemudian ada orang tua murid kemudian ada guru lain atau tim tim kesiswaan kemudian siapa nah sesuai dengan topik apa yang memang mau dikerjakan kemudian misalnya untuk pengaktifan tadi komite kaitannya dengan humas ya nah itu sampai nanti yang tadinya komite itu tidak aktif ternyata sekarang aktif menjadi pengurus komite komite di setiap kelasnya nah ini kan kita memang di kurikul merdeka itu kan menuntut untuk adanya pelibatan orang tua ini kami akui bapak ibu untuk pelibatan orang tua itu kan biasanya kalau di jenjang SMA itu ya paling cuma pertemuan satu tahun sekali atau satu semester sekali pas penerima rapot atau pada saat awal tahun pelajaran baru itu pun hanya mensosialisasi program ini dan itu beda sama anak TK ya bapak ibu ya kalau yang di TK itu atau SD itu bisa kita melibatkan orang tua misalnya dalam kegiatan mendesain kelas atau bisa membuat taman organik di sekolahnya itu kalau guru SD kemudian atau guru TK kemudian orang tuanya juga sangat antusias terlibat namun kalau guru SMA atau orang tua murid SMA itu bagian mana yang mereka bisa libatkan nah ini yang celah-celah ini yang belum berhasil sepertinya bapak ibu belum berhasil nah kalau ada ada solusi atau suatu sistem yang dari waka itu bisa menemukan maka itu bisa dipakai menjadi praktek baik sampai akhirnya yang keterlibatan orang tua juga optimal murid juga bahagia karena merasa orang tua juga tahu apa yang mereka kerjakan di sekolah seperti itu ini penjelasan dari ibu harin menjawab pertanyaan dari beberapa bapak ibu yang pertanyaan hampir sama bahkan tadi bu Siti Suharti dari Tegal teman kita kuliah dulu dengan ibu Sumi juga pada intinya ini hampir pertanyaan itu hampir sama bahwa praktek baik itu memang materinya bisa apa saja yang berkaitan nanti untuk kemajuan pembelajaran dan kualitas sekolah gitu ngebu aringi betul jadi orientasinya memang tujuannya semua itu berdampak pada murid jadi oke jadi sesuai dengan oke termaksud kegiatan pramuka gimana itu ini dari siapa Bapak siapa langsung saja mau ditanyakan Bapak perkenalan juga sekalian boleh sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kebetulan ini baru bergabung karena lupa gini kalau di tempat saya kan ada kegiatan di tugas tambahan itu misalnya kegiatan pramuka salah satu kegiatan unggulannya adalah kema blog nah kami sering melakukan kegiatan kema blog itu keluar artinya tidak di lingkungan sekolah apakah itu termasuk dalam kegiatan praktik baik yang bisa diunggah di PMM terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Sidi yang telah menanyakan kaitannya dengan adanya kegiatan kema blog mau ibu ibu harin TIKNO Pak Sidi Bapak Ibu kita jangan sampai lupa TIKNO Pak Sidi ini Pak Sidi selamat berjumpa Pak TIKNO selamat semoga dilanjut Bu Arim Bapak Ibu tentunya di RHK tugas tambahan itu kan salah satunya ada satu tugas ekstra kurikuler salah satunya ada pramuka KER kemudian apa misalnya OSN dan lain-lain intinya ekstra kurikuler apa kemudian nanti ada juga tugas tambahan sebagai waka tugas tambahan sebagai kepala perpuskalet dan lain sebagainya atau koordinator apa nah ini tentunya tugas-tugas ini kan memang tujuannya nanti kan untuk capainya ke murid ya Bapak Ibu gimana terkait dengan pramuka yang mengadakan kemah blok di luar nah sesuai dengan tujuan ekstra kurikuler pramuka itu misalnya contoh untuk capainya apa misalnya untuk melatih kemandirian kemandirian atau rasa melatih keberanian selain itu mengenalkan kealam nah latar belakangnya misalnya seperti ini Pak latar belakang yang Bapak ambil itu misalnya biasanya kemah itu dilakukan di sekolah nah anak-anak masih tergantung atau misalnya kalau di dekat kampung itu mereka masih belum mandiri masih suka jajan ya seperti itu misalnya padahal seorang pramuka itu kan harus survive survive di lapangan tujuannya seperti itu nah dengan adanya kemah blok keluar misalnya di hutan atau di mana kemudian disitu anak tidak dibekali dengan jajanan-jajanan yang atau nasi-nasi yang nanti siap-saji seperti itu tapi anak dilatih untuk benar-benar survive nah ini kan berarti ada tujuan yang dicapai disitu tentang entah itu kepemimpinan muridnya entah itu nanti kolaborasinya entah itu keberaniannya kemandiriannya jadi sesuai dengan tujuan di ekstra pramuka itu apa memang kita tadi dari awal itu jangan sampai lepas dari capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita berangkat dari tujuan pembelajarannya itu apa menggunakan cara apa teknik apa metode apa media apa ya instrumen apa nah kalau bapak ini fokus kepada kegiatannya kan berarti menggunakan tadinya kemah yang awalnya tadinya kemahnya di sekolah sumur ada tapi disana bapak kemahnya di tepi hutan disana hanya ada kali pancuran nah ini kan tentunya ada perubahan nanti ada perubahan perilaku ke anak bagaimana mereka bisa mencari air secara mandiri mereka bisa mandi dengan air dingin yang tadinya biasanya misalnya di rumah serba ada mandi air hangat masak pakai kompor nah ternyata disana harus masak pakai kayu bakar nah bisa nggak jadi nasi yang biasanya pakai magic comb nah keterampilan keterampilan dasar ini yang bapak nanti sampaikan di di tulisan bapak itu apa yang memang ingin dicapai di keterampilan pramuka untuk keluar itu gitu bapak jadi bisa yang penting itu ya pak jadi tahu situasi apanya tantangannya apa aksinya apa bapak melibatkan semua pihak orang tua kemudian kepala sekolah tim pramuka kemudian orang bahkan sampai mitra nah kalau disini kan nanti otomatis melibatkan mitra mitra yang terlibat dalam praktek baik ini bapak disana mendatangkan masyarakat nah bermita disitu nah itu yang nanti bisa diceritakan ke banyak orang oh ternyata dengan cara seperti anaknya ini loh yang tadinya gak bisa masak baru pakai magic tapi anak bisa coba pak sekarang masak nasi pakai kayu bakar aja saya juga belum belum tentu terampil gitu ya pak nah ini yang perlu kita kenalkan ya jadi itu pak ya terima kasih gimana mas teknol mas teknol kebetulan ini reuni juga amin bisa ini ada busungnya juga ya alhamdulillah sehat-sehat di haji barang sukses selalu ya mas teknol amin makin habis gimana makin habis rambutnya oh iya betul saya agak pangling tadi baik bapak ibu masih ada satu lagi saya beri kesempatan ini sudah ada yang masuk raise hand datang dari pak sidik eh pak sidik ya betul benar 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 silahkan pak sidik sambil memperkenalkan diri ini untuk penanya yang terakhir mengingat waktu yang sudah di ujung acara oh enggak pak sidik disilahkan mohon maaf tidak pakai video karena gangguan sinyalnya kurang bagus disini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hanya ini saja menyampaikan pendapat pada intinya yang disampaikan oleh ibu diarin itu sudah menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru yang mana mau kesiswaan mau humas mau eskul apa saja semuanya bisa dibuat menjadi program berbagi kebaikan bahkan bahkan tidak tidak ada mesti kesiswaan kehumas atau yang lain kegiatan guru yang sederhana mungkin memberikan penekanan kepada siswa senyum sapa dan salam itu juga bisa dijadikan bahan berbagi kebaikan prinsipnya itu saja terima kasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas tambahannya jadi intinya semua yang bersifat positif dalam pembelajaran dapat dirasakakan di dalam kelas maupun di luar demi kemajuan sekolah dan pembelajaran itu bisa kita buat atau kita susun menjadi praktek baik begitu sebelum kita menuju kesimpulan untuk link presensi sudah di share dalam ruang chat silakan bapak ibu anggota atau maupun peserta yang sudah dapat berdir nanti bisa mengisi jangan lupa nanti ada di lain hari masih ada yang komplain itu saja anjuran dari kami baiklah mungkin ini sudah sampai penghujung acara ruang chatnya mana bu ruang chatnya gimana bapak untuk link presensi link link presensi tadi sudah di share oke bisa dilihat itu sudah baiklah bapak ibu para peserta webinar pada malam hari ini sebelum kita tutup acara pada malam hari ini kiranya kami mohon dari bu arin sebagai narasumber malam hari ini untuk memberikan closing statement maupun simpulan sehingga kami nanti bisa mendapatkan hal yang bisa kita wujudkan tadi terutama bagi para bapak ibu tadi yang menanyakan lewat raise hand maupun lewat chat sehingga bisa melanjutkan apa yang telah dilaksanakan terkait dengan penyusungan taktik baik mongga disilahkan ibu terima kasih ibu budi arti jadi bapak ibu pada prinsipnya jangan takut untuk memulai jangan takut untuk melangkah apa yang menjadi kendala bapak ibu tulis kemudian lakukan dokumentasikan dan bagikan dan tentunya semuanya itu untuk kebaikan murid untuk peningkatan kompetensi murid dan jangan lupa juga terkait dengan karakter murid itu yang menjadi fokus ke kita terima kasih ibu arin ini tetap kita panduan dan sebagai rohnya kita adalah pada tujuan pendidikan nasional yaitu dalam rangka mewujudkan karakter murid yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila baiklah untuk acara webinar malam hari ini sudah sampai pengunjung acara maka akan saya kembalikan kepada ibu host ibu sumi untuk menutup acara pada malam hari ini mohon maaf atas kekurangan maupun kesalahan saya dalam melaksanakan tugas sebagai moderator karena masih dalam taraf belajar selalu mohon maaf sekiranya itu saja dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih terima kasih kepada moderator yang telah memanggil acara kita malam ini dan juga terima kasih kepada ibu Dwi Aryani SPD MPD narasumber yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa lengkap sekali disini ilmunya sebagai guru penggerak itu keluar semua dari keterampilan sosial emosional perakarsa perubahannya coaching refleksi evaluasi pembelajaran berdifensiasi pembelajaran yang menyenangkan dan sebagainya dan semuanya wah luar biasa semoga apa yang disampaikan beliau pada kita pada malam ini bermanfaat untuk kita semua saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi link presensi yang telah dikirim di room chat jadi room chat itu yang di kalau yang belum menemukan di bagian bawah Bapak Ibu bisa diklik diaktifkan kemudian cari yang tiga titik itu kemudian diklik nanti akan kelihatan room chatnya ada beberapa peserta masih bertanya-tanya posisinya silahkan di diklik dulu dan diisi dan sesuai dengan aturannya tidak dibagikan di luar ruang dari peserta baik Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia sekarang sudah pukul 21.16 mungkin kita tutup lebih awal tidak tidak apa-apa ya Bapak Ibu jadi tiba-tiba saatnya kita berpisah malam ini dengan membawa pengetahuan dan pengalaman yang berharga sampai jumpa lagi pada acara-acara webinar lainnya salam edelwesnya di sini kita selasa bergisi ya belajar berbagi dan berkolaborasi baik mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam melayani pelaksanaan webinar ini jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan dengan seterus-terusnya saya akhiri pertemuan kita malam ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mohon maaf foto bersama ibu oke oke ya bapak ibu silahkan bapak ibu silahkan boleh bergaya dinyalakan penkenangan kita oke salam edelwes ya salam edelwes kita ya gimana mbak gak ada gak ada gambarnya ibu udah gak gak bisa oke yang ambil foto kurin 4 kali pokok ya ibu sumi bisa 1 2 3 silahkan mungkin yang untuk halaman berikutnya you must take action must take lagi untuk halaman berikutnya silahkan sudah boleh acun dari satin sudah sudah nanti kita kirim di grup yang itu ya mudah-mudahan terekam semuanya bapak ibu jumpa kita halaman berikutnya yang sudah aktif mudah-mudahan terekam atau bapak ibu juga bisa mengambil foto sendiri takutnya tidak terekam oke kalau geser gambarnya kelihatan iya oke saya cuma yang lain mana ini ya mungkin sudah cukup fotonya bapak ibu sudah sudah pada ditutup oke kita akhiri sampai jumpa lagi ya kita tutup saya tutup ya bapak ibu iya terima kasih ibu sumi terima kasih ibu semuanya semuanya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih sampai jumpa kembali terima kasih ibu amirin sampai jumpa insyaallah hari sampai jumpa di unsur bapak ibu semuanya ibu semuanya 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 oh iya nanti ibu arin bisa share nanti kami mintakan iya nanti bu diartih bisa minta ke bu arin iya 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 bu siap kita tutup ya sehat sekali burin masih cerah ceria antar penuh ibu bapak ibu semuanya terima kasih bu ekor terima kasih bu ekor bimbing ader nung bu ader ader nung terima kasih jangan lupa nanti untuk materi bisa di share siap bu di grup anu kombel edel wes maman maman ya terima kasih bu arin sehat berarti besok kami belum bisa ke pung di unsur belum ibu insya Allah nanti oke jadi anud betul oke bapak ibu kita nanti webinarnya off dulu oh ibu 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 tugasnya numpuk numpuk terus tapi pengen nanti kuasa bisa fokus ibu 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 budi arti ibu ibu sumi ibu harin pak keli ibu rin pak kahar dan semuanya sami-sami ibu baru sampai ya seperti itu bu belajar menghadapi seluruh seluruh indonesia ada bu yang dari papua tadi ada terima kasih bu dan semuanya bapak ibu saling support malam 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 ini mau ditutup sekarang untuk ya ya bu mau saya tutup secara langsung terima kasih oke Terima kasih.